Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di Bangkalan dirancang berbeda dengan sebelumnya. Setiap tempat pemungutan suara atau TPS dibatasi 500 pemilih. Awalnya, setiap dusun 1 TPS sekarang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih. Namun, pembatasan untuk menyesuaikan protokol kesehatan COVID-19 itu rentan timbulkan masalah. Wakil Bupati Bangkalan Mohni menyampaikan, dalam waktu dekat, pendaftaran calon kepala desa akan segera dibuka. Sehingga, bakal calon kepala desa diharapkan tetap mengikuti aturan yang ada. Kami mengimbau kepada seluruh calon, calon yang mengagar dalam petaftaran atau mata petaftaran itu, petaftaran sebaik-baiknya tentunya dengan mengikuti aturan yang ada di desa itu, dalam pemilihan itu, kan masing-masing di tempat atau di desa itu sudah terbentuk panitianya, tentu mereka mengikuti aturan-aturan dari desa. Selain itu, berdasarkan rapat perencanaan Pilkades, panitia diminta lebih siaga dan bisa membaca situasi yang memungkinkan akan terjadi di desanya. Sehingga pemerintah bisa cepat mencegah dan menghindari adanya konflik. Helmi Yahya, Wirul Umam, Kaimafis Bangkalan, melaporkan.